Oke kita lanjut ya ini wiringnya sudah dipasang sesuai dengan gambar wiring yang ini ya yang sudah di pas di video sebelumnya setelah ini akan saya coba untuk menyalakan yang test fire kalau test firenya oke nanti selanjutnya akan digunakan untuk mirror alignmentnya walaupun sebelumnya sudah dilakukan tapi untuk kali ini pakai laser beneran ya kalau sebelumnya akan pakai laser laser pointer ya dan kali ini mungkin hanya ngubah-ngubah cerminnya aja ya Jadi kalau dudukannya kan sudah lurus jadi nggak perlu lagi di alignment Oh ya di sini juga sudah saya pasang selang airnya ini inletnya yang di sisi yang ada kabel tegangan tingginya inlet di sini saya pasang katuk searah ya supaya airnya enggak balik lagi kalau balik lagi kan nanti udara masuknya ini saya pasang katuk searah ini outletnya nah kemudian untuk pendinginnya saya pakai chiller ya Hai nah ini adalah chiller yang sebelumnya saya tunjukin di video eksperimen chiller menggunakan peltier ya jadi ini chiller rakitan di sini saya sudah kemas aja dalam box ya tapi memang enggak ada tangki airnya jadi tangki airnya tetap di luar jadi dari sini disedot kemudian didorong ke tabung laser ya nanti balik lagi ke tangki air ini Oke untuk fire test itu kan biasanya dilakukan dengan menekan tombol ini ya tombol tes ini ini untuk menyalakan laser tapi karena wiringnya seperti ini nah jadi tombol ini jadi tidak berfungsi ya Kenapa karena seperti dijelaskan sebelumnya bahwa untuk supaya laser ini ngalah itu kondisi ini harus terpenuhi ya salah satunya pilih di sini saya pakai yang ini dimana tombol merah ini itu mau kiri telnya dimana sebenarnya telikan sudah di ground artinya sebenarnya tombol ini sudah dipencet kemudian water protection nya juga tinggal menyalakan pompa air supaya airnya mengalir sehingga on tinggal innya yang belum ada sinyalnya ini kan asalnya dari CNC shieldnya dari CNC controller sinyal PWM masuk ke in di mana sinyal PWM ini hanya bisa diaktifkan dari perintah di komputer ya jadi memang untuk menyalakan lasernya jadi satu-satu cara dengan wiring seperti ini harus dari komputer ya Oke kita langsung aja ke komputer saya tunjukkan cara membuat tombol fire test Oke untuk softwarenya disini saya pakai laser g-rbl ya supaya sederhana aja kita nyalakan dulu mesinnya kemudian untuk membuat tombol tes kita bikin custom button ya disini ini tinggal masukkan perintah disini perintahnya adalah nyalakan pakai m3 dengan power sebesar 10% ya 10% itu kalau maksimal 1000 berarti 100 kan maksimal 1000 berarti kalau 100 ini 10% kemudian dimatikan ya m5 tapi mungkin untuk supaya yakin kasih kita kasih delay diantaranya delay nya perintahnya G4 dengan pause selama 0,1 detik oke ini perintahnya ya m3 nyalain kemudian dikasih delay baru dimatikan pakai m5 kita kasih nama fire fire oke create oke kita coba ya kita connect kita klik tombolnya tabungnya ada nyala tapi nggak terbakar ya berarti powernya kurang kita naikkan kita naikkan ke 150 coba lagi oke ya kebakar ini oke oke selanjutnya karena tes fire nya sudah oke kita pakai buat alignment ya kita setel mirror 1 yang mengarah ke mirror 2 tapi mungkin ini kita maksimalkan yang jauh ke sana yang ke sana kita jauhkan maksimal ke sana oke ini saya kasih kertas dulu coba tembak mau meleset sedikit ya dari dalam aja supaya buletannya kelihatan coba lagi geser ke kanan ya coba lagi kalau terlalu ke kanan kurang kurang terus ya di iterasi aja oke ini udah tengah ya oke yang mirror 1 oke sekarang mirror 2 ke arah laser head nya sama saya kasih kertas juga meleset sedikit ya kita geser ke kanan dikit oke ini tembakan terakhir semoga pas oke ini pas tengah ya jadi cahaya lasernya sudah ke tengah jadi oke nah selanjutnya akan coba nembak sampai bawah ya sampai ke bawah ini sudah dipasang lensa yang fokusnya 2 inci ya 50,8 jadi kita tinggal coba kita tes ke ujung-ujung mencari kalau ada blank spot ya oke saya kasih ini ya supaya kelihatan kebakarnya oke kita coba di titik itu oke kebakar kita geser ke kita geser ke ini kita coba ke 8 penjuru mata angin ya nah disini coba lagi oke coba di ujung sana oke 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 semuanya sudah ada apinya di setiap sudut sekarang mungkin kita coba untuk mengerjakan job ya saya cari gambarnya dulu oke sekarang kita coba ya untuk mengerjakan job mungkin untuk menggrafir aja disini juga air assistnya udah hidup ya ini udah ada anginnya nah ini gambar ini aja setting power itu 30% ya yang dipakai oke kita mulai bah oke 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 ini bu ini quem ini men Plasi ini berhasil untuk menggrafir ini ada gosong-gosong di ujung-ujung sini karena settingan aja ya harusnya dipakai variable power dimana di ujung-ujungnya harusnya powernya dikurunkan begitu kena ujung tapi tadi karena pakai fix power jadi gosong seperti ini ya jadi nggak berapa intinya ini sukses ya dites Oke dengan berakhirnya tes ini mungkin seri pembuatan laser co2 selesai ya mudah-mudahan dan rangkaian videonya itu bermanfaat Terima kasih buat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh